Pesona Ustadz Tampan, Episode 46, Tamu Tak Diundang Sierra dan Rizal saling menatap saat Derry mengatakan yang akan bertemu dengannya adalah seorang wanita. Siapa orang itu? Tumben sekali ada orang yang mencari dia di pagi hari. Mas, sana mas, lihat siapa wanita yang cari kamu sampai ke rumah. Sierra mendorong tubuh Rizal ke arah pintu. Iya-iya, aku keluar. Sama kamu ayo temenin aku, pinta Rizal. Kamu duluan saja. Aku harus ganti baju dan pakai kerudung dulu. Kamu temui dulu sana. Nanti tamu kamu menunggu lama. Rizal keluar dari dalam kamarnya meninggalkan Sierra. Dan Derry ada di depan pintu kamarnya masih menunggu ia keluar. Siapa yang datang, Derry? Ustadz lihat saja sendiri ke bawah. Ucap Derry tidak mau memberitahu. Rizal semakin penasaran. Dia turun ke lantai satu bersama dengan Derry, dan terlihat seorang wanita sedang duduk di sofa ruang tamunya. Rena, kenapa kamu membiarkan wanita itu bisa masuk ke rumahku, Derry? Rizal menghentikan langkahnya, saat dia tahu siapa yang mencari dia ke rumahnya itu. Maafkan saya Ustadz Oza. Saya yang membawanya ke sini. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Anda katanya. Derry dengan serius berkata pada Rizal, pria itu masih diam saja. Tidak mau melangkahkan kakinya, dia merasa takut Sierra akan bertanya akan siapa Rena. Karena selama ini dia belum pernah bercerita tentang gadis itu. Keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. Bagaimana jika Sierra bertemu dengannya? Mereka belum pernah bertemu dan aku tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kami karena dia. Rizal menatap Derry, wajahnya terlihat kesal. Katakan saja dengan jujur kepada Bu Sierra siapa dia Ustadz. Itu bukan sebuah aib juga. Ucapnya dengan yakin. Rena berdiri, dia melihat Rizal yang ternyata sudah berdiri jauh darinya. Meski dia belum berani mendekat, sudah lama mereka tidak bertemu. Terakhir bertemu ketika menjelang acara pernikahan mereka yang tidak jadi. Dan semua berakhir begitu saja, tanpa adanya penyelesaian yang baik. Rizal panggil Rena dengan suaranya yang pelan. Dia memakai sebuah gaun berwarna merah, dengan sehelai kain yang menutupi wajahnya. Mungkin itu dia gunakan untuk menghindari wartawan saat dia masuk ke rumah Rizal. Rizal menatap serius ke arah wanita itu. Setelah tahu apa yang terjadi padanya adalah ulah Rena. Nah, Rizal yang awalnya masih berpikir positif pada wanita itu kini mulai membencinya. Untuk apa kamu datang ke rumahku, kamu belum puas mengambil semua hartaku yang kamu peres dariku kemarin. Rizal langsung mengatakan itu dengan sinisnya. Aku kesini untuk meminta maaf kepada kamu. Aku tahu, apa yang aku lakukan itu memang salah. Sejak awal aku mengenal kamu aku sudah berniat jahat. Dan aku juga sudah berbohong kepada kamu tentang statusku yang sudah menikah. Tapi sungguh cinta yang aku rasakan kepada kamu itu sungguhan. Rena mulai berkata-kata. Cinta, sepertinya tidak pernah ada rasa cinta dalam hubungan kita itu. Atau mungkin hanya aku yang dibodohi dengan mencintai kamu dulu. Kalau sejak awal kamu sudah berniat jahat kepadaku, bagaimana mungkin kamu masih bisa mengatakan cinta kepadaku? Rizal mendengus kesal. Dia masih membelakangi wanita itu. Tidak mau melihat wajah Rena sedikitpun. Kamu hanya mencintai kepopuleranku, memanfaatkan aku untuk kamu bisa meraih impian kamu bukan? Setelah itu kamu menghempaskan aku begitu saja seperti debu. Aku tidak pernah memutuskan kamu, tapi keluarga kamu yang tidak mau menerimaku. Saat kita akan menikah, mereka yang memutuskan hubungan kita secara sepihak. Karena keluarga ku sayang kepadaku, mereka tidak ingin aku menikah dengan wanita ular seperti kamu, yang ternyata hanya berpura-pura baik di hadapanku saja. Rena terdiam. Dia datang ke rumah Rizal untuk mencari perlindungan, untuk memohon kepada pria itu, karena dia sudah mendapat surat laporan dari pihak polisi, terkait apa yang sudah dia lakukan, dan dia hanya bisa bebas jika Rizal menarik laporannya. Aku tahu aku salah, aku di sini untuk meminta maaf. Aku akan mengembalikan uang yang sudah aku minta darimu selama ini. Tapi tolong kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Aku tidak ingin wartawan tahu dengan masalah ini. Aku tidak mau karirku hancur dan harus masuk ke penjara. Rena tiba-tiba terisak di belakang Rizal. Pria itu tetap kokoh tidak ingin melihat ke belakang, hingga dari lantai dua terlihat Sierra keluar dari kamarnya. Rizal mulai merasa resah saat melihat Sierra turun dari lantai dua. Dia tidak ingin Sierra melihat dia sedang berdebat tidak jelas dengan Rena. Kamu pergi dari sini sekarang juga. Der tolong ajak dia keluar. Aku tidak ingin dia bertemu dengan Sierra. Deri terdiam melihat Sierra yang mulai turun menuruni tangga. Deri menghampiri Rena untuk mengajak dia keluar. Namun Rena mengamuk tidak mau keluar dari rumah Rizal. Ada apa ribut-ribut mas? Siapa wanita itu? Sierra sudah melihat wajah Rena, dan dia melihat gadis itu sedang berteriak tidak jelas. Rizal terdiam, bingung harus berkata jujur atau berbohong kepada istrinya. Ingat Rizal, sebuah hubungan tidak boleh dibumbui dengan kebohongan. Lebih baik aku mengatakan semuanya kepada Sierra sekarang juga. Rizal mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namanya Rena, wanita yang dulu pernah hampir menikah denganku. Dan wanita yang ada di penjara adalah suruhan dari Rena. Dia yang ada di balik semua kejadian yang terjadi pada kita malam itu. Dia yang selama ini mengancamku dan memeras uangku. Dan di juga yang membuat aku dibenci semua masyarakat. Sierra terdiam menatap suamianya. Beberapa detik kemudian gadis itu kemudian memeluk Rizal dengan penuh rasa kasih sayang. Oh, jadi dia mantan kamu mas? Cinta pertama kamu yang membuat kamu tidak mau menyentuhku ya? Oke baiklah, dia mau apa kesini mas? Tanya Sierra dengan santainya. Ia tidak ingin terbawa emosi seperti Rizal yang dari wajah saja sudah nampak terlihat sangat emosi. Dia meminta maaf, memohon untuk tidak melaporkan dia ke penjara. Dia ingin lari dari tanggung jawabnya. Dengan alasan karir modelnya akan hancur. Rizal dengan wajah kecutnya menjawab pertanyaan Sierra dengan jujur. Mas, kamu marahnya sama dia loh. Kenapa wajah kamu juga kecut begitu saat bicara sama aku? Protes Sierra sambil tersenyum. Aku kesal melihatnya dan ingin dia cepat keluar dari rumah ini. Dia kesini berniat baik mas. Mau minta maaf, sana maafkan dulu. Semua orang pernah melakukan kesalahan, jadi tidak ada alasan untuk tidak memaafkannya. Tapi untuk proses hukum, biarkan berjalan sesuai ketentuan polisi saja. Terkadang seseorang perlu diberikan sedikit sentilan untuk mendapatkan efek jera. Sierra dengan senyuman di wajahnya berusaha menenangkan Rizal. Kamu tidak cemburu, atau ingin marah-marah gitu sama dia. Dulu kamu pernah dia jebak juga, dan suami kamu ini pernah diperlakukan sejahat itu olehnya. Rizal menatap Sierra. Kemudian gadis itu langsung menggelengkan kepala. Apa untungnya aku marah-marah, tidak merubah keadaan juga bukan? Semua sudah terjadi tidak bisa diubah juga. Tapi dengan memaafkan, setidaknya masih ada kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik di masa depan. Jawab Sierra masih dengan senyumannya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Siap.